Ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys hari ini tanggal 21 Juli pukul 19 lewat 4 menit guys gue mau ngobrol santai aja Di video kali ini ya gue mau bahas dividen dari BUMN sejak tahun 2015 jadi kenapa gue bahas ini guys karena gini di Bursa Efek Indonesia Itu ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada PT BA, ada Telkom, ada Antam, ada SMGR, BUMN, BUMN yang biasanya memberikan dividen yang cukup besar bagi negara Nah sejak tahun 2015 ya lu bisa lihat disini ya dividen BUMN, BUMN kita ya itu dari tahun 2015 ada di angka 37T 37, 37, tahun 2017 jadi 43T, tahun 2018 jadi 45T Ya tahun 2019 ada 80T, tahun 2020 jadi 66T Ini disini periode-periode yang sulit nih guys karena ini periode-periode pandemi Tidak semua laba perusahaan BUMN bertumbuh pada periode ini Nah waktu tahun 2022 ini kenaikannya drastis guys yang tadinya ya ini juga drastis ya dari tahun 2018 ke 2019 drastis Disini juga cukup drastis nih guys Kenaikannya itu 100% dari yang tahun 2022 40T, tahun 2023 itu 81T Nah tahun 2024 ya Pak Menteri BUMN kita Erick Tohir mengatakan kalau targetnya itu di angka 85T Kita belum ngomong sampai 2025 tahun 2026 ya guys ya Tapi gini yang mau gue sampaikan adalah perusahaan-perusahaan yang menyumbang dividen terbesar BUMN untuk negara Yang jelas pertama ada BRI ya BBRI jadi gini guys Ketika kemarin market lagi lesu ya guys ya Kalau lu melihat data ini, kalau lu melihat data ini dan kalau lu melihat laba perusahaan itu terus bertumbuh kan Kemarin banyak yang mengatakan wah BBRI BBRI banyak yang cut loss nih yang megang BBRI mengalami kerugian dan segala macem Nah waktu lagi turun itu sebenarnya adalah kesempatan buat nyerok Itu guys, karena apa? BBRI sendiri menjadi perusahaan BUMN yang memberikan sumbangsi terbesar terhadap dividen negara Ini datanya dari Badan Pemeriksa Keuangan ya atau BPK ya Nah balik lagi ke sini BBRI kemudian ada Pertamina, kemudian ada Mandiri, ada Telkom, ada Main ID Main ID ini ada isinya ada Antam, ada Teens, ANTM, Teens, PTBA, Freeport Kemudian ada Inko, harusnya sih 2024 Inko masuk ya guys ya 2024 akhir nih Inko udah masuk Antam, Teens, PTBA, Freeport, Inko 5 ya? Kurang gak nih? Lupa gue Pokoknya inilah 7T, ini tahun 2023 Sumbangsi Main ID 7T Mungkin lu bertanya gitu guys ya Kalau misalkan, wah bang PTBA kan 10T, 12T waktu itu Beda, jadi gini guys PTBA itu nanti nyetor ke Main ID Gampangnya begitu Nah Main ID ini yang punya bukan cuma Indonesia juga Bukan Indonesia doang Jadi dividennya, kalau misalkan Main ID membagi dividen, dividennya juga kebagi guys Gak semuanya ditelan sama Indonesia Gak semuanya ditelan oleh pemerintah Indonesia Yang megang saham Main ID juga dapet dividen Makanya total keseluruhan pemerintah Indonesia dari Main ID itu dapet 7,46T Gitu Nah lu yang megang PTBA ya untung Yang megang PTBA untung Karena dapet dividen payout ratio kan 100% kan waktu tahun 2023 itu Kemudian ada Pupuk, Pupuk 5T Kemudian ada BBNI 4,39T Ada PLN, ada Pelindo, ada SMGR ya Nah kita ternyata tahu bahwa PLN itu yang notabene adalah perusahaan kelistrikan ya Yang melakukan transaksi penjualan listrik lah Bisa dikatakan ke masyarakat Indonesia ternyata dividennya gak gede-gede banget, kecil gitu Nah yang bagusnya begini guys Tahun 2025 itu sudah ada rapat di DPR bersama dengan Menteri BUMN Nah mereka sepakat bahwa penyertaan modal negara PMNI tahun 2025 itu sebesar 44 triliun 44 triliun ya guys ya Ini paling besar diberikan kepada Hutamakarya Asabri Hutamakarya 13T Asabri 3,61T PLN Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Pelayaran Nasional Indonesia Bio Farma Ini perusahaan-perusahaan BUMN yang masih sakit sih kalau gue bilang ya guys Nah ini kenapa di penyertaan modal negara Penyertaan modal negara buat lo yang belum tau apa sih maksudnya disuntik gitu loh guys Disuntik Ini rata-rata memang perusahaan-perusahaan yang butuh duit Ya di Karya, Wijaya Karya gitu ya PT PP Sebenarnya Duit dari dividen-dividen BUMN ini Kalau misalkan contoh nih ya Contoh lo megang BRI Kemudian lo dapet dividen Lo megang PT BA Lo dapet dividen Dividennya kan masuk ke negara Masuk ke negara dan masuk ke kantong lo ya Sebenarnya duitnya mau dibuat apa Mau dibuat kesini Bukan urusan kita sebenarnya Cuman dari sini kita bisa ngelihat guys Bahwa ada sektor yang diprioritaskan Sektor yang diprioritaskan itu apa? Hutama Karya Dan ternyata waktu gue baca-baca ya guys ya Ada proyek yang memang harus diselesaikan hutama Karya itu Untuk membangun jalan tol Trans Sumatra Salah satunya itu Nah disini ada Adi Karya juga masuk Ada Wijaya Karya juga masuk Wah kita gak ada disini guys ya Ini total akhirnya ya Sekitar 44T Nah bagusnya begini Biasanya perusahaan-perusahaan ini guys Perusahaan-perusahaan ini Berhutang Berhutang dari mana? Banyak Bisa dari lokal Dari domestik Atau dari Dari internasional Dari perusahaan asing Kadang-kadang begitu Bagusnya Yang tadinya suka berhutang Ya Sekarang udah enggak Sekarang udah disuntik Penyertaan modal negaranya itu dari dividen Jadi Dividennya bisa di angka 85T Penyertaan modal negaranya ada di angka 44T Artinya Gampangnya gini BUMN yang sehat Ini kan bisa dikatakan BUMN-BUMN sehat nih guys nih BRI, BM, Mandiri ya BRI, Mandiri, BNI, Bukit Asam, Telkom, Antam, SMGR Ini BUMN-BUMN sehat Yang biasanya melakukan penyetoran dividen kepada negara Nah duitnya itu buat Digunakan untuk BUMN-BUMN yang masih membutuhkan duit nih guys Contohnya ini nih Contohnya ini Entah yang lagi membutuhkan duit Entah yang lagi ada proyek yang harus diselesaikan Sekali lagi gue bilang guys Berarti dari sini kita tahu nih Sektor yang akan diprioritaskan Pada tahun 2024 ke atas Atau pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran Itu bisa dikatakan adalah sektor Konstruksi Salah satunya adalah sektor konstruksi Itu yang pertama Yang kita bisa dapat pelajarannya dari sini Kedua guys ya Kita tahu bahwa kondisi APBN kita defisit Lo kalau nonton video gue sebelumnya Kalau gue gak salah video yang soal Adalah video gue sebelumnya Disitu gue menyampaikan bahwa APBN kita mengalami defisit APBN kita mengalami defisit Sehingga Salah satu caranya ya Harus meningkatkan pajak Kan pendapatan negara itu ada pajak Ada penerimaan Pajak bukan negara Ya itu yang kedua Ada dividen Nah Ini harus meningkat nih guys Ini harus meningkat Untuk apa? Untuk bisa membiayai negara Untuk bisa membiayai APBN Pajak penerimaan pajak bukan negara Sama dividen Nah gue gak tahu Belum ada informasi dari Pak Erik Thohir Tahun 2025 dan tahun 2026 itu Berapa dividen yang bisa disetorkan Cuman kalau melihat laba dari Perusahaan-perusahaan BUMN kita Harusnya ya guys ya Harusnya Angka 90T Atau bisa 100T 100T itu bisa tercapai Harusnya guys ya Itu kan harapan Nah kalau misalkan Angka 90 ya Katakanlah 86 Jadi 90 Jadi 95T Kalau misalkan itu memang benar Bisa terrealisasikan Berarti Lu gak perlu lagu Membeli saham-saham ini guys Ya Tentunya Di harga yang fair Jangan di harga yang mahal Nah gitu guys Contoh gini Kalau misalkan gue PTBA itu sekarang lagi murah loh guys Di harga Di harga 2500 Kalau gue gak salah ya PTBA itu masih murah BRI Juga kalau gak salah masih murah Telkom udah naik Walaupun sebenarnya Masih bisa lebih tinggi lagi Kalau labanya masih bisa bertumbuh Sedangkan SMGR Sorry SMGR Gue masih belum melihat Prospek yang menjanjikan Khusus SMGR Tapi kalau Antam Antam kita coba lihat Di kuartal 2 Yang jelas Antam ini di kuartal 2 Tahun 2024 Dibanding kuartal 1 Tahun 2024 Itu EPS nya Harusnya lebih bagus Karena kemarin Antam Sudah memberikan laporan Bahwa Penjualan Ferronikel Dan bijih nikelnya Itu Sudah berjalan di kuartal 2 Tahun 2024 Jadi itu guys ya Dua poin yang bisa kita ambil Dari data ini guys Yang pertama Setidaknya kita ada gambaran Sektor apa yang akan diprioritaskan Pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran Dan Sepertinya memang Salah satu Indikasinya Kemarin tuh Saham-saham properti Dan konstruksi Meningkat Itu yang pertama Yang kedua Ada potensi Dividen Karena APBN kita Mengalami defisit Ada potensi Dividen ke depan Bisa lebih besar Daripada 85T Artinya Kalau misalkan Kita megang-megang saham ini guys Dengan catatan Di harga yang fair Di harga semurah mungkin Kita kan investor Berarti harus Membeli di harga yang semurah mungkin Kalau bisa Yaudah Lu gak perlu takut guys Kalau misalkan Harga sahamnya turun Ya lu beli aja Kayak gitu guys Oke mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya guys Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih